Pertugas rutan KPK mengaku telah menemukan handphone dan miras pada saat pengecekan awal saat masuk ke rutan KPK. Petugas rutan merah putih KPK, Togi Robson Sirait mengaku dirinya pernah menemukan handphone usai kasus pungli di rutan terungkap. Handphone itu merupakan sisa barang dari kasus pungli rutan yang belum dikeluarkan. Dalam hal ini, petugas rutan menemukan 4 buah handphone. Selain handphone, petugas juga menemukan minuman keras saat proses pengecekan awal oleh petugas. Minuman keras tersebut disimpan dalam botol plastik air mineral. Yang menentukan sidak itu siapapun bisa, ada kecerigaan satu atau dua hal kecil, maka minta sidak. Dan siapapun yang nolak sidak pastikan kita laporkan ke inspektoran. Itu yang mengambilkan ada temuan handphone setelah kasus kemarin. Jadi itu handphone-nya handphone lama, masih sisa disitu belum dikeluarkan. Sudah dapat, kurang lebih ada 3 atau 4 buah. Kemudian masalah miras, itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang disitu. Jadi itu meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke panganan. Disitulah ada yang ngirim aqua dengan merek yang sudah dilepas. Kita tanyakan minum sudah kita sediakan, ngapain kasih air putih. Begitu dibuka, ternyata itu adalah air miras. Pada kesempatan yang sama, cubir KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa minuman keras tersebut ditemukan saat pemeriksaan awal, bukan ditemukan saat sidak. Sebelumnya rutan KPK sempat menjadi sorotan seiring terungkapnya kasus pungli yang dilakukan oleh petugas rutan. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV.